Keunggulan yang kita miliki bisa kita potret dari potensi yang ada. Ekonomi kita berdikari, Bapak-Ibu, maka tadi betul SDM kita mesti siap. Yang kedua, sikat KKN. Kolusi, kolusi, nepotisme. Hajar, pleh. Tadi sambil mendengarkan pidato Pak Ketua Umum Pak Gaiswanto tadi, sambil nyatet saya. Kok yang disampaikan beliau itu sama yang mau saya sampaikan. Yaudah kita pulang aja lah. Ini sebenarnya siapa, nyontek siapa itu lho. Gak jelas. Saya tidak akan ikut-ikut membuka kopiah, nanti ketahuan juga rambutnya sama. Saya tidak ikut-ikut untuk bicara kerut muka, nanti dikira sama. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, walakhala walakhuwatta illa billah amawak. Yang saya hormati, Tua Umum DBPLDII, Insinyur Giaji Kreswanto Santoso. Dan tentu, peserta seluruh jajaran, ada sesebu di sini, Yaziz. Tanya tadi, Naik Offroad, apa Harley? Hadir juga Bapak-Ibu sekalian peserta, ini seluruh Indonesia ya? Bapak-Ibu, saya punya paparan, mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang kemudian kami bayangkan dan bagaimana saya meminta para ilmuwan untuk melakukan eksersis. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, ya tidaknya match lah dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan tantangan global. Tentu, LDII bukan tempat pertama kami bisa memaparkan, dan di tempat lain kami juga mencoba memaparkan paparan ini. Boleh ditampilkan? Bapak-Ibu, saya juga bertanya kepada masyarakat bahwa apa yang sekarang menjadi persoalan, tadi representasi yang ditampilkan di sana rasa-rasanya cukup bisa mewakili dengan baik. Kemarin saya ke Palembang, ketemu masyarakat, yang terjadi adalah, oh, Pak, harga beras mahal. Hari ini. Iya, orang lagi El Nino. Lombok mahal. Beneran. Benak-benak lombok orang oke-oke. Nek oke iso kepedesan, nek pedes iso laro weteng. Dan nanti nular pada mensosnya tambah pedes. Tawa ini mesti ikut-ikutan. Tapi itulah keluhan, kemarin saya ke Palembang juga, Pak, harga karat jatuh. Tolong, Pak, pikirkan nasibkan. Lapangan pekerjaan tadi yang disampaikan. Tentu dalam ekonomi nasional, hari ini kita berjuang pertumbuhan ekonomi yang mesti kita dorong lebih kencang lagi, karena pencapaiannya hari ini masih kurang, dan ini mesti kita dorong lagi. Termasuk tentu saja, ya nilai rupiah kemarin lagi anjlok, indek harga saham juga anjlok, itu makro-makro ekonomi yang ada. Jadi Bapak-Ibu, saya akan menjelaskan beberapa. Kalau kita bicara, apa yang hari ini bisa saya tunjukkan, menuju Indonesia unggul. Jadi keunggulan yang kita miliki bisa kita potret dari potensi yang ada. Ini sebenarnya adalah visi-misi besar. ekonomi kita berdikari, Bapak-Ibu, maka tadi betul SDM kita mesti siap. Pemerataan pembangunan ekonomi, Bapak-Ibu, ini mesti mendorong bahwa gap-nya makin kecil. Kalau kita bicara lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polisinya tinggi. Ispa, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian, tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugrin, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang, mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lu ini. Kaget aku. Ini ciri-ciri ngujungnya pengonok kiri Mas Katno. Tidak ada Mas Katno. Sama Pak Chris, pembangunan sistem digital nasional. Mau tidak mau, betul beliau sampaikan tadi, kita tidak bisa lari dari situ. It's a must. Maka semua mesti menyiapkan diri. Tapi dunia juga hari ini lagi kebingungan menghadapi apa yang disebut sebagai AI. Artificial Intelligence. Tiba-tiba suara kita bisa sama, tiba-tiba wajah kita bisa sama, tiba-tiba seolah-olah itu kita. Padahal itu artificial. Dan dunia hari ini menghadapi situasi itu. Kemudian ada pembangunan manusia Indonesia yang unggul pas SDM, karena kita mendapatkan bonus demografi. Tepuk tangan meneh. Kalau kita mau mendapatkan apa namanya, keunggulan, Pak, persis tadi, satu kesehatannya mustibais, sejak sebelum menikah, sampai menikah ibunya hamil, kandungannya sehat, melahirkan ibu dan bayinya sehat. Balitanya kemudian tumbuh, berkembang dengan baik, maka siap diisi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Akses pendidikannya musti adil dan semuanya bisa mendapatkan itu. Kita akan mendapatkan yang unggul. Tapi kalau itu gagal, maka kita akan mendapatkan malah petaka demografi. Contohnya ada, ada yang sukses, ada yang gagal. Dan demokrasi yang lebih substantif, penghormatan pada ham, supremasi hukum yang berkeadilan, orang korupsi, boten nyolongan, nentitan, nyopet, maling, begal, ngerampok. Jangan ini kepulau-kepulau setujuhnya apa, mboten? Betul. Tit? Tit. Oke. Ini mboten kalau bahas KP. Jangan tambah mumet, kalau menangti wanan. Ayo, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan saya sampaikan dalam beberapa hal. Saya mulai dari industri digital dulu. Oh, ada kepeannya di sini. Aku ngedang-ndangak, nangkono tengeng. Jadi rata-rata screen time Indonesia, ngerti orang sama screen time? Apa? Siap-siap lho, orang ngerti lho, sampai ini ke pulau edok, sing banter lho. Jadi rata-rata orang akses itu, ternyata Bapak Ibu kita itu 5,7 jam. Kalau Thailand, saya bandingkan aja ini 4,7 jam. Jadi kita itu ternyata sering pegang handphone. Ya, itu lah. Delon, delon. Delon, pada. Biasanya tangi turis yang digulai. Pinter, terima kasih atas pengakuannya. Dan ini ada 238 juta jiwa penduduk Muslim Indonesia, kurang lebih 87 persen, yang akan berhubungan dengan dunia digital. Pertanyaannya. Nah, apakah kira-kira umat Muslim kita sudah siap untuk memasuki dunia ini? Jawabannya? Jawabannya sudah siap belum? Ah, Rada-rasa-rasa asenis. Gurung sarapan gitu ya. Dan kita harus menjadi produsen, bukan konsumen, karena pasar yang besar sekali, itu bisa kita dorong. Untuk kita optimalkan dan kita menjadi tuan rumah. Itu LT-nya, SDM-nya yang baik. Transaksi digital kita, Bapak Ibu, itu gede banget. 476,3 triliun ngeri ya. Dan aplikasi yang kita miliki itu bukan punya kita, Rasa No. Gitu. Market. Indonesia sebagai market diserbuah bisa-bisa. Yuk kita dicolek, diingetin, ayo kita bangkit. Dan kalau kita lihat, maka dari transaksi digital yang besar itu mesti taat pada regulasi, yang fair. transaksinya ini mesti kita dorong di dalam negeri dan menggunakan rupiah. Maka kita akan dapat untung. SDM digitalnya mesti naik kelas. Maka tadi betul, kita mesti terbiasa dengan industri digital dan penggunaannya. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan penjelasan yang sangat bagus sekali pada industri pariwisata kita. Orang piknik ke Bali, ternyata ada wisatawan dari Tiongkok. Dia pesan tiketnya di mana? Di Tiongkok. Pembayarannya pakai apa? Pakai mata uang Tiongkok. Aplikasinya apa? Pakai aplikasi yang ada Tiongkok. Pergilah dia ke Bali pakai pesawat Tiongkok. Kemudian menginap di hotel, hotelnya banyak, macam-macam tentu punya kita. Tapi pembayarannya pakai fintech, financial teknologinya Tiongkok. Terus kemudian diarahkan oleh sana, kamu belanja ke beberapa tempat, ini loh toko-toko yang hebat, silahkan belanja ke sana. Pembayarannya juga menggunakan fintech yang sama. Di situ ada beberapa produk yang ditaruh di situ. Diskonnya banyak, maka wisatawan sampai jalan-jalan belanja ngelihat diskon. Biasanya kalau diskonnya tinggi laris, betul enggak? Nah, sekelihatan seling belonjol. Tapi yang menarik, wisatawan itu beli apa coba Bapak-Ibu, kira-kira? Ada yang tahu kira-kira? Tebak-tebakan, enggak dapat sepeda, enggak apa-apa, tapi tebak dulu. Kira-kira wisatawan dapat apa? Belanja apa yang paling banyak? Apa bro? Hah? Wapak, souvenir, souvenir nopong itu loh. Kaos, apa nih? Kalau di Bali? Patung, apa lagi? Gantungan kunci, wah ngirit banget. Apa-apa? Terus apa lagi? Ya. Pasti Anda kaget, tidak ada semua. Ternyata yang mereka beli adalah kasur. Kaget loh. Ternyata di toko itu ada kasur made in China, latex, dan diskonnya sampai dengan 70%. Dan yang menarik, bukan produksi kita. Jadi mereka pesen barang diskonnya dari kita, membayarnya pakai fintech sana, dan itu nganternya tidak dari Bali, dari sana ke sana. Tempat belanjanya saja di Bali. Paham kan sekarang? Bagaimana dunia yang maju ini akan seperti itu? Ini transaksinya Bapak-Ibu. Kalau kita tidak nyandet, tidak narik, mereka agar bisa bertransaksi menggunakan fintech kita, uang kita, maka kita tidak mendapatkan kin. Potensi pertumbuhan kapasitas dari data center kita itu 670 MW, dan insurus listrik kita bisa terpakai, lapangan kerja akan naik, upskilling SDM, lagi-lagi SDM. Mesti siap, kalau enggak lewat. Dan potensi ekonomi kita hampir 4.500 triliun lebih, potensinya. Maka Bapak-Ibu Anda punya pilihan, apakah kita akan mewujudkan itu atau tidak. Lanjut. Maka berikutnya akan saya sampaikan adalah, nah ini, transisi hijau. Sesakta Pak Kris? Ini transisi hijau ini. Ini omongnya, ini gintang-gintang. Jadi yang pertama, bagaimana kita mencegah, mengkurangi, memperbagi kerusakan lingkungan. Tadi itu ada yang ditanyain, apa yang mesti kita lakukan? Kalau sudah baik, kita teruskan. Kalau belum baik, oke kita perbaiki. Kalau itu kurang baik, kita tinggalkan, kita ganti. Itu cara berpikir anak muda progresif, sangat rasional, dan mateng. Maka mari kita lihat transisi hijau ini, Bapak-Ibu. Energi baru terbarukan kita menjadi begitu penting, karena kalau kita bicara, apa namanya, biaya untuk mencegah, mengurangi, dan memperbaiki itu bisa 1,371 triliun. Mari kita lompat ke sana dulu. Kalau kita mau investasi transisi, energi, untuk energi baru terbarukan, kita butuh 1,300 triliun. Ini saya tawarkan kemarin dalam pertemuan US Chamber dengan para pengusaha Amerika, di siasa-ayasa sampaikan, ada banyak duta besar di sana juga, kita tampilkan ini. Roadmap-nya sudah kita siapkan. Itu kalau nanti kita betul-betul energinya hijau. Terima kasih beberapa pondok pesantren, tadi rooftop-nya sudah mulai menggunakan solar panel, ada mikro-hidro yang dipakai, itu keren. Itu keren. Kalau kita punya kok, kita darah tropis kok, hujannya tinggi kok, banyaknya menglewat. Kenapa tidak ditahan, kenapa tidak dibendung, kenapa tidak disimpan, dan kenapa ketika kemarau seperti kemarin-kemarin ini, sekarang-sekarang ini, orang marah karena enggak dapat air. Ini kan logika gampang saja. Ketika saya bicara dengan presiden, waktu itu saya masih gubernur, sekarang pengangguran. Ini pengangguran kok ingin jenengkan undang meri kita kalau ini. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ternyata Indonesia yang gedenya minta ampun seperti ini, bendungan kita itu dengan Korea Selatan saja kalah. Jangan ngomong Jepang ya, jangan ngomong Tiongkok ya, kalah kita. Kita itu hanya 300 sekian, mereka itu puluhan ribu. Terbayangkan, terbayangkan. Dan air selalu menjadi persoalan utama. Kalau kita menggunakan energi yang lama, yang orang bilang ada setempenya kotorlah, mencemarilah, nah ini, BPJS itu ternyata catatan di 2023 mengubati orang itu kira-kira 17,8 T karena polusi udara. Ngeri ya Bapak Ibu. Kita mau di sini atau mau pindah ke sana? Tapi kalau mau pindah ke sana siap-siap loh. SDM-nya bagus, maka pendidikan. Digenjot, dipeksa, dikasih akses, ada afirmasi. Ya, ini. Dan potensi lapangan pekerjaan dengan membuat IBT itu bisa 3,7 juta. Nyambut gawe bro. Nyambut gawe, 3,7 juta. Anak injen dengan, putunin jen dengan, nyambut gawe. Dengan teknologi tinggi. Maka sekolah, vokasi menjadi penting. Ada skillset yang mesti dibangun, teknik lingkungan, teknik pangan, data scientist, terus kemudian ilmu, bagaimana kita mengelola material kita yang kita miliki sangat kaya sekali. Anjir. itu ekonomi hijau. Nah, sekarang ekonomi biru. Di laut. Wilayah kita 77 persen laut. Tapi baru 7,6 persen sekter maritim ini berkontribusi pada DGP kita di tahun 2021. Ini data di 2023. Sebelumnya belum tercadar. Artinya laut yang gede banget itu masih punya potensi untuk kita kelola. Dan kita butuh putra-putra panjen dengan atau panjen dengan. Kalau angetan laut itu ya les viva jaya mahi. Di laut kita jaya. Oh, oh, oh. Gitu. Maka perikanan tangkap harus kita kelola sendiri. Kapal kita mesti gede. Bagaimana mencilik-cilik. Kuplaku pelik, kuplaku pelik. Dan ini tentang laut itu one day fishing dulu. Nangkep ikan hanya sehari. Sementara kapal dari luar masuk dengan illegal fishing. Kudanya minta ampun. Dia punya teknologi yang mantep. Cold storage-nya ada. Bahkan kadang-kadang karena gak dapat. dia beli dari kapal-kapal penangkap ikan yang lain. Dia bertransaksi di tengah laut. Itulah transipment. Rugi meneng. Siapa yang mengawali? Siapa yang mengamankan? Ada tentara. Yang tenaga kerja juga ada sana. Polisi air ada. Kementerian kelautan ada. Tapi masih terjadi. Maka kita butuh keunggulan di sini. Termasuk sistem pengawasan. Yang saya bayangkan apa? Satelit. Yang saya bayangkan kemudian teknologi tinggi. Kapal kita untuk ngejar penjahat yang solarnya tidak pernah habis. Wah, apanya bagus, solarnya orang enak. Solarnya kebak, kapalnya bangtar, senjatanya bagus, orang enak peluru nih. Peluru ini tembaknya mejen. Orang itu. Semua harus fit, dikontrol betul. Itu kalau kita mau jaya. Maka angkatan laut kita mesti kita dorong. Angkatan laut kita mesti modern. Itu kekuatan yang kita miliki dari hampir 77 persen wilayah kita. Itu baru tangkap. Belum budidaya. Belum energi yang ada di sana. Rumput laut itu juga bisa menjadi ekonomi yang luar biasa. Bapak-Ibu kudek banget ini. Ini belum selesai. Nah, kita pengen sustainable facing. Jadi penangkapan ikannya berkelanjutan. Maka kalau kita bicara ya dari 12 juta ton menjadi 15 juta ton. Ini berdebat. Yang terukur itu seperti apa Pak Menteri? Nangkep ikan tapi boleh terukur. Kalau kemarin saya bicara sama Bu Susi, ngobrol pada saat beliau cantra gak boleh. Maka ikan kecil-kecil gak boleh ditangkap. Yang belum ditangkap yang gede-gede. Gitu. Itu kabarin. Agar bisa sustain. Kemudian menjadi perdebatan melayangnya protes. Oke. Bagaimana kalau kita mau memindahkan kebijakan? Maka jangan merugikan yang sudah menjalankan. Itu prinsipnya. Kalau kita mau memindahkan kebijakan jangan sampai merugikan. Mitigasinya mesti dilakukan. Di samping itu kita punya potensi blue carbon kredit dodolan karbon dari laut. Di ASEAN mestinya kita memimpin. Keketuaan kita. Kepemimpinan kita di ASEAN mesti bisa menggerakkan agar di ASEAN kita dorong. Karena kita di wilayah tropis. Gambut. Laut. Itu Bapak Ibu kalau tidak kita kelola kita jual ke Eropa sana karena kita kemudian membersihkan udara juga. Carbon kredit. Kita jual menjadi carbon kredit. Ini belum populer. Karena belum populer cepat-cepat kita populerkan dan kita mulai jadi juaranya. Ini yang tepuk tangan terus akhirnya saya kasih sepeda beneran loh ini. Wisata Lestari. Maka laut kita menjadi tempat yang sangat elok. Orang piknik ke Bali. Padahal Papua ada enggak Papua ini? Papua ada. Oke. Raja Ampat coba. Indahnya luar biasa. NTB. Unaken. Waduh surfing di wilayah Pantai Selatan, Pantai Barat, Sumatera. Waduh itu luar biasa. Maka peningkatan kemudahan dan konektivitas obyek wisata menjadi penting dengan sitar portasi yang baik. Wisata konservasi dan kearifan lokal yang mesti dijaga dan lagi-lagi kita perlu SDM yang bagus. skillset-nya fokasi keterampilan teknik ekonomi manajemen. Bapak-Ibu, ekonomi biru. Lanjut. Siapa yang sudah ngantuk? Angkat tangan. Ini memang kalau ngomong agak panjang, enggak ada kopi, ini repot. Tenang, tepuk tangan lagi. tepuk tangannya keras, tambahin. Dapat handphone. Ini kita bicara pangan hari ini. Nah, pangan ini penting. Cocok. Belum makan, Mas? Pangan kita super kaya. Tapi jangan paksa masyarakat kita untuk makan beras. Karena di timur makannya sagu. Di reliefnya Borobudur itu ternyata ada cerita sagu. Pada saat itu, artinya sebenarnya nemu yang kita makan sagu. Wono giri apa bro? Tiwul. Hidup Tiwul. Dulu waktu saya kecil itu di mul, Tiwul itu wambunnya apa? Penguk. Waktu saya kecil, saya juga makan Tiwul. Saya makan segok jagung. Penguk. Tapi hari ini saya datang ke Wono giri, Tiwul itu sudah plain. Sudah mantap. Uwe nak tenan. Lawe jangan lombok. Sambal bawang, ayam goreng, yang marah ke enak kita ayam goreng. Sosok ya, ntrong. Haru walang. Sudah ada yang pernah makan walang. Ibu-ibu pernah makan belalang enggak bu? Pernah ya bu? Ibu semangat banget loh. Ntrong pernah bu, ntrong. Pernah juga itu proteinnya tinggi sekali. Dicoba aja. Kadang-kadang ada yang bilang jijik gitu loh. Gerung rasa. Kayak. Kayak. Kayak malah ngomong panganan. Tapi kita memang mau bicara pangan. Maka dimulai dari tahan pangan menuju daulat pangan. Tahan itu cukup. Cukup itu bisa dengan kebutuhan sendiri atau dengan impor. Nah ini saya ceritakan kira-kira. Maka apa yang mesti kita lakukan? Satu, distribusinya yang cerdas. Kemudian pertanian di hulunya juga cerdas. Dan kemudian sama tadi pengelolaan perikanannya, tangkap maupun budaya harus cerdas. Nah itu dimulai dari mana? Pokoknya datanya mesti benar. Berapa jumlah petani, berapa jumlah lahan, berapa jumlah nelayan, mereka ada di mana. Kalau datanya betul, maka dengan teori-teori yang tadi disampaikan, perencanaan kita jauh lebih baik. Tapi satu data Indonesia mesti segera beres. Itu anak muda mengerti. Kalau data kita beres, tapi kita tahu kok kapan ini panen, kapan ini tidak panen, gagalnya, kira-kira faktornya apa, apakah itu hama, apakah itu bencana, apakah karena kondisi ekonomi, perang dan sebagainya. Kita mesti siap dikita hitung. Indonesia gede sekali, beda-beda. Waktu beda-beda, cuaca. Maka sebenarnya kita lebih manageable. Di sana kekeringan, di sini banjir. Terjadi. Atau kemudian sebaliknya, artinya kalau kita mau bertani, iklim cuaca menjadi perhatian kita dengan data yang baik, kita jadikan satu, maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ini sekarang mesti kita siapkan. Stok pangan, komponen cuaca, dan kondisi lahan mesti terpetakan dengan baik. Karena teknologi digital sudah ada Bapak Ibu. Maka kalau itu terjadi, yang saya katakan di awal tadi, orang komplain harga pangan mahal, bibit mahal, pupuk, ilo, wis larang to rangel. Gede, betul. Gede, sampe petani, po. Gede, rake pangge, ini. Yang petani pasti tahu pada soal ini, obatnya mahal, harganya jatuh. Ini, maka stabilitas harga menjadi sangat penting, pangan dan pendukung pertanian. Maka saya sampaikan, bulog harus kembali menguasai stok pangan. Jangan diliberalkan. Kalau diliberalkan, yang terjadi adalah persaingan dagang yang ada di sana. Bawang putih kita, hari ini makin jeblok. Nantir bawang putih, kalah Pak, saniki Pak. Penuh lomboh dibuang. Cabai itu, no way, turun, naik, turun. Kok dalang rusak, weh. Oke, cegelungan, naik, turun cabai. Beras sudah menjadi komunitas harian, minyak goreng kemarin sempat jatuh, maka petani sawit kemarin marah betul karena tandan buah segar dari sawitnya sempat jatuh. Sekarang sudah kembali, lumayan. Dan modernisasi sarana-perasana pertanian, perikanan kelautan, dan modifikasi cuaca. Kita keren sekarang. Ada sekolah lapang iklim, iklim, petani diajari. Kita pernah praktek dengan BMKG itu di temanmu waktu itu. Bagaimana kita memodifikasi? Dan wonogiri, kita praktekkan di dua tempat. Nah, ketika kemudian ini bisa kita lakukan, Bapak-Ibu, maka kita akan bisa turun lagi pada manajemen distribusi yang baik, industrialisasi dan insentif termasuk bibit dan pupuk itu tadi dan perluasan smart fisheries village. ini yang bisa kita lakukan sehingga kita akan jauh bisa mengandalkan kekuatan dalam negeri. Dan diversifikasi pangan itu penting. Saya lihat sekarang Bapak-Ibu-Ibu yang sudah apa namanya, ya pernah muda lah. yang pernah-pernah muda ini sekarang begitu sudah agak senior sudah mulai takut untuk makan nasi. Karena kandungan gulanya tinggi. Maka Bapak-Ibu agar kita hidupnya sehat sering-seringlah periksa jantung, gula, kolesterol, sering-seringlah periksa. Maka ukuran kita, Bapak-Ibu perhatikan ya, ukuran kita untuk mengukur kita sehat atau tidak itu lingkar perut kita itu 90. Aku ranyindir lagi. Ada yang dokter enggak di sini? Dokter, dokter. Betul ya Pak Dokter ya? 90 ya? Contohnya Pak Ganjar kayaknya lho. Contohnya Pak Ganjar. Ya, bari olahraga perutnya seperti ini. Eh, tapi jangan salah Pak. Begitu ketemu Bupati Seragen yang dokter diukur saya 92 Pak. Padahal segini Pak. Apalagi kalau kayak Pak Dokter. Tapi kan beliau dokter. Bisa kontrol. Lerus ya Pak? Pak Dokter. Betul ya Pak Dokter ya? Kira-kira ya? Benar gitu ya? Ini hidup sehat gitu. Maka olahraga. Olahraga itu investasi Bapak-Ibu. Investasi. Investasi kesehatan yang paling bagus. Nah, inilah yang harus dilakukan. Maka pakai bagaimana kita menggerakkan ekonomi. Tadi disampaikan Pak. Menarik loh Pak ini. Ekonomi syariah kita ya. Indonesia itu pasar konsumen halal terbesar di dunia. Pasar. pasar, bro. Pasar, bukan produsen. Kontribusi terhadap ekonomi global. Jadi, kontribusi terhadap ekonomi halal global. Kita cuma 11,34. Kita rangking satu konsumsi produk makanan halal di dunia. Kita konsumsi. Dan yang menarik, juaranya itu kalau tidak salah malah berhasil. Ekspor pangan halal itu masih dipimpin oleh berhasil. Ayo. Pieniku. Maka benchmark kita sama sebenarnya. Berhasil itu mirip-mirip dengan Indonesia. Penduduknya banyak, daerahnya juga tropis gitu ya. Hutannya ada besar sekali, Amazon gitu. Maka sebenarnya, kita bisa memproduksi jauh lebih banyak lagi. UMKM tadi Pak. Cocok itu. Gerakkan UMKM. Kita siapkan. Nah, tertinggi ekspornya itu hanya 3 persen. Maka butuh fasilitas dan teknologi produksi yang harus memenuhi standar global. Nah, seringkali kita membuat standar itu enggak mau. Ada yang dari Banyumas enggak? Ngacong, ngacong, ngacong. Oh, ada Banyumas. Di Banyumas itu pernah kita buat pelatihan gula semut. Gula semut, mas. Dibuatkan gula semut, organik, terus kemudian kita kirim ke luar negeri. Gula semut itu ternyata kalau dicairkan, harganya itu meningkat ribuan persen. Dan harganya tinggi sekali. Tapi saat itu, standarnya enggak diikuti. Lagi mana, masak kelapa jadi gula itu. Sebelumnya kandang pite. Gepite ini mabur, di wujur ini, mengingatnya ush, ush, ngonudrak. Dan kalau pangan di luar negeri, lah ciloko. Sebelahnya toilet. Aduh. Inilah orang-orang yang punya perasaan. yang punya perasaan ini. Ini menunggu perintah dari SK Ketum dulu ini. Instruksi. Alhamdulillah. 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 Setelah satu orang memberikan, satu perbuat baik. Ini ibadah. Buka. Saya curiga setelah ini ada yang dulang. menunjukkan. Bisa jadi menteri lho. enggak kabinetnya beliau kabinetnya Pak Kriselum Menteri di LDII maka Bapak Ibu Indonesia ini sebagai pusat ekonomi syariah bisa mempermudah sertifikasi halal ya bukan tentang saya tapi kami punya pengalaman waktu di Jawa Tengah itu kita coba yang UMKM ini kita tangkep, kita ajari kemudian persoalan-persoalan legalitas produksi, akses modal pemasaran, sampai sertifikasi Pak Ganjar enggak ada anggarannya Pak tenang kita cari yang ada di luar kita tidak bisa menunggu lagi yang kita anggarkan enggak cukup maka saya ajak CSR saya ajak mitra-mitra dari perusahaan saya kembangkan basnas basnas lah yang kemudian membantu mereka ini contoh saja Bapak Ibu maka ini bisa gede banget bisa gede banget dan saya terima kasih LDII juga membantu saya dulu dengan Pak Singge ini diskusi banyak sekali tentang bagaimana ekonomi keumatan ini kita dorong dan ini harus menjadi eksporter halal di kelas dunia lanjut Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu om kita itu sudah diingatkan terus akan itu yang ya menungso gitu mulanya ya menungso hilingo kira-kira gitu ya kalau kita sudah ingat maka kita akan bisa mencegah memitigasi dengan teknologi dan tanda-tandanya sudah disebutkan maka kita sebenarnya diingatkan terus-menerus agar kita itu hiling lanwas podo terus kemudian bagaimana cara kita bisa lebih bijak lanjut maka Bapak Ibu nah kita harus membuat manusia unggul manusia unggul itu seperti apa yang pertama pendidikan karakter terima kasih LDII di dunia pendidikan saya mengikuti beberapa sekolah kemarin yang diresmikan saya lihat sekolahnya modern menjadi pondok yang modern bersih itu ciri-ciri nanti siswanya santrinya tidak gudikan mana bersih Islam mengajarkan kebersihan top lah itu ini pendidikan karakter yang meningkatkan kematangan emosional untuk kesuksesan baik akademik maupun sosial punya budi pekerti punya tepo selirau punya maka hormat pada guru hormat pada orang tua hormat pada kiai cinta bangsa dan negara maka kebangsaan tadi nomor satu top ini penting 6,5 persen lulusan pendidikan tinggi Indonesia baru 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka masih 5,4 maka karakternya bisa terbentuk dengan baik sejak dini sejak paut TK ini biasanya ibu-ibu yang punya kepedulian tinggi bapak-bapak juga gak usah khawatir terus kemudian kita dorong agar anak-anak berkarakter dan itu diajari sangat bisa diparingi maturnuun terus ya piye samin diso nyanyi kira mas waduh maksud saya orang biasa membiasakan terima kasih naik lewat dere langkung ene le paham po paham paham nyanyi dari yang latihan ya pak ini bayaran ini apa yang mau kita sampaikan itu kalau orang terbiasa menghormati sesama insyaallah dia akan punya karakter yang bagus dan dihormati di Jepang itu orangnya Pancasila itu membungkuk mengucapkan terima kasih itu sampai 45 derajat itu besi tuh hormati turun dari besi tuh besi lewat menghormati saya nengok istri saya waktu sekolah di Jepang terus kemudian ketemu dengan ibu-ibu disana ini menarik bu ibu-ibu itu bu kalau mau memandikan bayinya dia itu minta maaf sama bayinya kira-kira gini nak kamu mau saya mandikan maaf ya nanti agak dingin maaf ya tak sabuni mungkin roto keculok sitik tapi dia minta maaf dan ini komunikasi dalam buku kecerdasan emosional bukunya Daniel Coleman itu dikatakan anak di bawah usia 2 tahun itu di kepalanya bisa 8 bahasa tapi gak bisa merekam sendiri dan diajari oleh yang sendirian dan itu ibunya itu memberikan dengan sebuah ketulisan pada anak ternyata getaran batin dan jiwa itulah yang membuat karakter anak itu muncul maka dia akan berhormat sama orang ini contoh di Jepang maka kita membiasakan itu hanya 6,5% lulusan pendidikan tinggi maka saya dorong mengentaskan kemiskinan tidak cukup dengan karitatif dikasih dibagi rebutan ada kades gak disini anggota LDI ada yang jadi kades gak tuh ada kades itu biasanya dimarahi terus mesakih pak bantuan BLT ini kalau membutuhkan kebahagiaan mereka minta karena kebahagiaan wah dikorupsi kades nuduh karena tidak punya karakter yang meskin akhirnya dikasih hanya cukup untuk makan dan sebagainya padahal Bapak Ibu kalau satu keluarga miskin negara membantu kita ciptakan di keluarga miskin itu satu saja anggota keluarganya jadi sarjana dia yang akan mengentaskan kemiskinan keluarganya saya membuat uji coba Pak Ketum di Jawa Tengah itu saya uji coba gini membuat sekolah SMK kenapa SMK biar lebih cepat praktis hanya untuk keluarga miskin mereka diteks dengan sangat ketat boarding school pondok saya biayai semuanya hanya membawa badan yang terharu saya tahun keempat saya sudah panen mereka sudah membiayai keluarganya orang tuanya apa deh yang kamu lakukan buat orang tuamu saya bayar semua hutangnya Pak saya buatkan rumah ibu saya sekarang gak boleh jualan lagi dia harus di rumah istirahat biar kami yang sekarang berkeringat membantu ibu bapak saya terharu saya pagi ya terharu betul anak ini punya karakter tidak hanya sekedar material tapi material yang dia dapatkan itu dikembalikan kepada orang yang sangat dicintai dan membesarkan ayah dan ibu ini saya kejok terus sekarang dari tiga saya replikasi menjadi 18 sekarang kira-kira Pak Ganjar bisa dinasionalkan gak sangat bisa itulah tindakan affirmasi affirmative action kalau di seluruh jejaring di Indonesia ini kita buat untuk khusus orang miskin maka cara pengentasannya menjadi sangat sistematis Pak Ganjar kok punya konsep ini wah ngaku ya melarat bapak ibu saya itu tidak mampu kami sekolah juga hutang pernah hutang rentenir waduh tidak enak dan hutang saya pak hutang orang tua saya itu lunas setelah kami semua bekerja jadi makan bulan ini itu ya makan bulan ini itu itu sebenarnya ngutang yang akan dibayar bulan depan itulah yang kemudian bagaimana caranya nak kamu sekolah dan saya disekolahkan adik saya pinter kakak saya pinter kok sekolah pinter aku utok gitu ya tapi gara-gara sekolah serius saya pengen sekolah lagi S2 tak biayai sekolah lagi dan karena sekolah itulah kemudian kita punya ilmu bisa diamalkan dan kemudian dipercaya orang nah kalau dulu saya gak kuliah gak mungkin LDI hari ini ngundang saya ramung enggak di jenang jenang ramung jenang a jawabannya b nyanyi raiso te konin nasu terus Dan dari tingkat pengangguran terbuka inilah kurikulum yang siap kerja, siap kerja, sekolah, sekolah ini. Bapak Ibu, tujuh dari sepuluh keterampilan paling dibutuhkan di tahun 2023 adalah soft skill, ini dari World Economic Forum, banyak pekerjaan lama hilang tapi muncul pekerjaan baru. Semua orang ingin jadi Youtuber. Sekolah dua-dua ngopo, eh minggu itu tukang masak, minggu jadi cooking yang restoran, terus ambungmu kecut, kering-ketan. Serah elit belas, nyambut gawinnya apa? Juru masak, erah elit. Tapi di seluruh televisi sekarang yang ada adalah Masterchef, Masterchef. Saya ketemu teman di Bali membuat restoran, makan, ya ini enak sekali Pak. Pertanyaan satu, ini chefnya siapa? Itu Pak. Dia waktu mau masuk sini negosiasi gaji, gajinya dia itu 70 juta. Tukang masak. Itulah Bapak Ibu yang hari ini muncul, apalagi dunia digital tadi yang kita ceritakan membuka ruang yang seluas-luasnya. Coding, games developer, membuat aplikasi, dia punya intellectual property. Waduh, itu dunia digital. Mungkin generasi yang kolonial tidak ngerti, yang milenial yang ngerti. Apalagi generasi Z. Bapak Ibu, sampai saya melihat, tak lihat. Produksi sepatu kita ini, ini sepatu saya baru mohon maaf ya. Mohon maaf ini, saya bukan pamer tapi memang baru ini. Sumpah baru saya pakai sekali ini. Ini produk anak-anak kita. Produk anak-anak kita, Bapak Ibu tahu nggak? Anak muda, generasi sekarang disebut Gen Z itu, mereka ternyata punya komunitas sneakers. Komunitas sepatu sneakers. Komunitasnya itu se-ASEAN dan ketuanya orang Indonesia. Dan kemarin pameran, produk khusus UMKM. Wow, hasilnya luar biasa. Itulah ekonomi baru yang bisa kita kembangkan. Maka, anak-anak kita itu harus punya analytical thinking. Nggak cukup sekarang hanya tahu tapi bisa menganalisis. Yang kedua kreatif. Dan yang ketiga mesti tahan, bisa beradaptasi dan dia pejuang tidak pernah berhenti. Itu mental, Bapak Ibu. Ini anak-anak yang SDMnya mesti disiapkan. Jadi tantangannya nggak bisa biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Harus digempleng, digencot. Karena 13 tahun ke depan, kita punya bonus demografi. Ini waktunya. Dan kita nggak boleh salah. Nah kalau kemudian agak disiplin, mungkin anak-anak memandang itu kejem. Kita mau disiplin. Jangan ketinggalan. Ayo sekolah kalau perlu dicari. Pak RT, Bu RT, RW, Lura, Kades. Tolong cari wargamu. Yang keluarga meskin. Yang harus mendapatkan asis pendidikan. Cari. Maaf. Paksa dia untuk sekolah. Paksa dia untuk belajar. Agar kita bisa mendapatkan ini. Oh, nggak lu aja yang mulai. Terus-terus biaya. Sampai terus ya. Nak lunggo terus. Ya pun, tak terus kejidik meneh. Tapi itu semua juga kita mesti mengatur ini. Persatuan Indonesia. Kerukunan antarumat beragama. Ini penting, Bapak Ibu. Jadi Indonesia itu di tengah, di antara negara-negari ternyata kita masih tinggi. Cerita intoleran dan sebagainya. Ya. Maka betul mesti ada silaturahmi antar kelompok agama, tingkat toleransi beragama, guru agama untuk tiap agama. Kita berikan. Dan Alhamdulillah, dari sepuluh besar kabupaten kota yang paling toleran itu empat ada di Jawa Tengah. Ini mohon maaf loh yang lainnya. Mohon maaf, mohon maaf. Ini kami berterima kasih sama Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi pada nilai-nilai kebangsaan kita. Lanjut. Maka Bapak Ibu, terakhir ini. Gaspol. Sekarang kita mesti gaspol menuju Indonesia emas, Indonesia unggul di 2045. Apa yang mesti dilakukan? Satu anggaran kita mesti dilipat gandakan. Lebih banyak lagi. Bagaimana caranya? Eh, bayar pajak sih gampang. Ya, betul. Tak teliti kok. Coba kita bayar pajak kendaraan bermotor. KTP orang enak dipajek. Cek fisik nih lu ya, esek-esek kertas nih kau membayar padahal gratis. Bener mas? Jangan ngerti? Jangan korban pocah lo? Alah, ngakunya. Pernah inget gak dulu ada gubernur ngamuk di jembatan timbang? Payah itu. Payah kok jempol ngampian ini lu. Pernah lihat gak gubernur ngamuk di Wonogiri karena jalannya itu cor-corannya Rabener? Pernah lihat gak gubernur nendang sekolahan? Ini gubernur antegawean. Kenapa kita pengen kualitas kita bahay Bapak Ibu? Untuk rakyat jangan dikorupsi. Apakah untuk yang lain harus dikorupsi boleh Pak? Tidak. Ini pemerintahan bersih. Saya ngobrol sama Pak Mahfud. Satu nilai yang sama dari kami berdua adalah hukum harus pasti, harus tegak, sikat korupsi. Tuhan kami berdua ini dari keluarga yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Bapak saya mohon maaf pejabat tinggi, maaf ketua RT. Bapak saya itu pensiun, polisi pangkatnya waktu itu masih pangkat kayak TNI, Letnan 1. Di Tawang Manu di Karanganyar sana, pensiun di Purworejo. Pensiun. Susah. Begitu mau pensiun itu bukan istirahat. Buat usaha. Detelan bensin, eceran. Bagaimana kita serpah, kita bisa bertahan untuk bisa sekolah. Pak Mahfud ternyata sama, orang tuanya juga bukan pejabat. Maka jangan ajak saya menderita. Buis biasa. Pak Ganjani, kemudah hari saya kata-tapak bintu lemu si dek. Buis kebacut sekondisi kurang gizi. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Pemimpin itu memang harus siap menderita. Kalau enggak, jangan. Pemimpin onjalu dilayani terus. Pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Kalau kamu mau ambil pilihan itu, kamu harus siap itu. Dan ini amanah yang berat. Berat Bapak Ibu. Ini anggaran. Simple mekanismenya, mudah pelaporannya, dan bisa melakukan otomatis restitusi seperti soal pajak ini. Contoh. Yang kedua, sikat KKN. Kolusi, kolusi, nepotisme. Hajar pelih. Kira-kira gitu. Edukasi anti korupsi, kolusi, nepotisme sejak dini, dan pemerintahnya menggunakan digital. Saya tanya-tanya teman saya, waktu kita mentransformasikan pemerintahan digital, ternyata bisa menghemat 2,4 triliun. Gede ya. Akhirnya dari situlah kita bisa alokasikan pendapatannya PNS naik, orang perlu setor. Kalau mau naik jabatan nggak ada jual beli, kamu tinggal tes aja. Enak toh. Tapi tugasmu satu, layani masyarakat dengan baik, atau kamu tak ganti. Pasti masyarakat senang. Itu yang terjadi. Nah memulai birokrasinya adalah bagaimana satu data di Indonesia tadi menjadi penting. Nah ini. Kayaknya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI-based kabinet yang transparan. Jadi kalau menterinya elek di biji rakyat, saya ingin falasi rakyat. Pak Presiden ini diganti mawon. Dan itu mengongap-anggap mawon. Pak ini. Saya rapat ngantuk. Delak-delak. Tekoni ramu dengan aciloko. Tapi kalau ada menteri yang hebat. Bapak Ibu, saya doakan sehat selalu. Amin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita punya gambaran sikap yang sama bagaimana kita membangun bangsa dan negara. Itulah pentingnya kita bisa menjalani tugas ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah ucap. Sekali lagi sukses untuk acaranya. Dan saya akan senang kalau nanti mendapatkan masukan rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.